Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kak Laras di ruang siswa.net Bimbingan belajar online dan offline berbasis soal Nah kali ini Kak Laras akan membahas soal kelas 11 tentang gelombang bunyi Oke langsung aja ya Taraf intensitas 1 ekor lebah yang berdengung adalah 10 desibel Jika bunyi dengung masing-masing lebah dianggap identik dengan identitas ambang pendengaran manusia Yaitu 10 pangkat min 12, ini min pangkat ya Maka intensitas bunyi dengung seribu lebah adalah Oke kalau ditanyakan tentang intensitas bunyi disini ya Oke, nah ada persamaan, dua persamaan dalam taraf intensitas bunyi Yang pertama, teman-teman bisa lihat disini Ada Ti sama dengan 10 log I per I0 Dimana I itu intensitas bunyi dan I0 itu adalah intensitas ambang pendengaran manusia Nah kali ini kalau semisal Ti yang didengar itu hanya satu Nah gimana kalau taraf intensitas untuk N buah sumber bunyi atau sumber bunyinya banyak Itu bisa dicari dengan Ti N sama dengan Ti yang pertama ditambah 10 log N N itu adalah jumlah sumber bunyinya Nah oke kalau kita mencari intensitas bunyi tentunya kita memakai persamaan yang pertama Tetapi kita belum tahu berapa Ti-nya Nah untuk mencari tahu kita bisa pakai persamaan yang di bawah terlebih dahulu Dimana Ti sama dengan Ti yang pertama ditambah 10 log N Oke, Kak Warung tuliskan disini Ti2 ya Ti2 sama dengan Ti1 ditambah 10 log N Oke, kita tuliskan disini Oke, kita tuliskan disini Ti1 berapa sih diketahui enggak Disini taraf intensitas 1 ekor lebah yang berdengung 10 decibel Kita masukkan disini 10 Ditambah 10 log Nah ini sumber bunyi yang kedua berapa sih Yang sumber bunyi yang kedua yaitu 1000 lebah Berarti disini log 1000 Oke, kita hitung 10 ditambah 10 ditambah 10 Dikalikan Nah disini kalau teman-teman tahu log 1000 itu sama dengan 3 Jadi kalau log 100 sama dengan 2 Log 10 sama dengan 1 Jadi dihitung nolanya aja Oke berarti 10 ditambah 30 jadinya 40 Satuannya yaitu decibel Oke, ketemu Ti2 nya Kita masukkan ke persamaan yang pertama Itu berarti apa Ti2 sama dengan 10 log I per I0 Nanti sama dengan 10 log Nah I nya kan dicari ya Oke, per I0 nya itu intensitas ambang manusia Tadi 10 pangkat Min 12 Oke Nah kalau kita Rubah disini Oke, langsung aja ya Berarti ya Ti2 nya belum ya Ti2 nya tadi berarti Kita masukkan 40 Oke, Kak Lerah tuliskan disini ya 40 Sama dengan 10 log I per I Eh, 10 pangkat 12 ya 10 pangkat link 12 Oke, kalau kita pindah rus disini 10 nya berarti 40 bagi 10 itu 4 Sama dengan log I per 10 pangkat link 12 Berarti I per 10 pangkat link 12 Nah disini kita bisa pindah Berarti I per 10 pangkat link 12 Berarti I nya sama dengan Oke, sebentar Disini 10 ditambah atau dikali Oke, dikali ya Oh, jadi Oh, jadi Ketika Ini kan tadi log ya Kalau log Kalau log dipindah ruasnya Jadi ininya menjadi 10 pangkat 4 Oke, jadi 10 pangkat 4 Jadi log nya bisa hilang I per 10 pangkat link 12 Ini hapus dulu ya Ini ada error-error Oke 10 pangkat 4 sama dengan I per 10 pangkat link 12 Kita pindah ruas sehingga I didapatkan 10 pangkat link 8 Satu lainnya W per M wadah Nah, gitu ya teman-teman Penjelasan dari Kak Laras tentang pangkat link dan citas Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nantikan video-video berikutnya Salam Ruang Siswa